Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan belajar membuat granny bunga yang cantik ini Granny bunga ini bisa kita aplikasikan sebagai sarung bantal untuk sofa atau untuk selimut bayi Kalau untuk sarung sofa dan selimut bayi kita menggunakan benang soft cartoon Atau granny ini bisa juga kita gunakan sebagai tas yang cantik Kalau untuk tas kita bisa gunakan benang poli cherry, benang poli, poli indo, atau benang nilon Sebelum merajut kita siapkan alat dan bahannya Yang pertama hakpen Kali ini kita menggunakan hakpen nomor 3 Kemudian benang kita menggunakan benang poli cherry Kita menggunakan 3 warna benang Kemudian gunting Korek api Ada mutiara sebagai hiasan bunga kita nanti Kemudian jarum jahit untuk menjahit mutiaranya Nah sekarang mari kita merajut bersama Yang pertama kita buat slip knot Kemudian kita buat 6 rantai Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam Kemudian kita slip stitch di satu rantai yang pertama tadi Kemudian di dalam lingkaran ini kita akan membuat DC Sebelumnya kita buat tiga rantai dulu Satu, dua, tiga Kemudian kita buat tiga DC lagi Disini sudah ada dua DC Tiga rantai yang pertama tadi kita hitung sebagai satu DC Kita buat dua DC lagi Nah disini sudah ada empat DC Kemudian kita buat enam rantai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kemudian kita buat empat DC lagi di lubang yang sama Satu, dua, tiga, empat Kemudian kita tambah enam rantai lagi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kemudian kita buat empat DC lagi masih di lubang yang sama Satu, dua, tiga, empat Sekarang kita buat enam rantai lagi Satu, dua, tiga, empat, dan tiga Kemudian kita buat empat DC lagi Dan kita buat empat DC lagi masih di lubang yang sama Satu Dua Tiga Empat Nah, sekarang kita sudah ada 4 DC di dalam lingkaran tadi Kemudian kita buat 6 rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian Kita slip stitch di 3 rantai yang pertama tadi Satu Dua Tiga Kita slip stitch di sini Di dalam lingkaran ini sudah ada 4 DC Satu Ini ada 4 DC Kemudian 6 rantai Kemudian 6 rantai 4 DC lagi 6 rantai lagi 4 DC lagi 6 rantai lagi Kemudian 4 DC lagi Kemudian kita slip stitch Kita kait benang Kemudian 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 kita putus benang Ujung benang ini kita rapikan Kemudian Kemudian Ujungnya kita bakar Nah, untuk tahap pertama kita sudah selesai Kemudian kita lanjut dengan benang warna pink baby Sebelumnya kita buat slip knot Untuk tahap kedua ini kita akan mulai dari Dari rantai yang ini Kita mulai disini Kita kait benang Kita buat 1 rantai Kemudian 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 Di dalam 6 rantai ini kita akan membuat BC Sebelumnya kita buat 3 rantai Kemudian kita akan membuat BC 3 rantai yang pertama ini kita hitung sebagai 1 DC Kemudian Di dalam 6 rantai ini Kita akan membuat 11 DC Disini sudah ada 3 DC Kita lanjut 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 Kemudian kita lanjut ke lubang berikutnya Kita buat 11 DC lagi 11 12 13 15 15 16 16 16 17 17 18 16 17 19 20 20 21 23 24 35 24 Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sembilan Sepuluh Sebelas Kemudian kita lanjut ke rantai berikutnya Masih membuat 11 DG Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Kita lanjut ke rantai berikutnya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Nah kita sudah selesai membuat Sebelas DG Di rantai yang enam tadi Kemudian kita slip stitch di tiga rantai yang pertama tadi Kita slip stitch di sini Kemudian kita kait benang Dan kita putus benang Ujung benang ini kita rapikan Dan untuk tahap kedua kita sudah selesai kita lanjut tahap ketiga kita buat sebanyak 5 bel 1, 2, 3, 4, 5 sekarang kita gabungkan 5 granny ini dengan benang yang ketiga kita ambil 1 granny lagi disini kita sudah selesai membuat disini 11 SC kemudian lanjut 11 SC sekarang kita ambil 1 granny lagi kita buat 1 SC di DC yang pertama selamat menikmati granny nya sudah tergabung seperti ini kemudian kita lanjut membuat 11 SC di granny yang kedua 1 2 3 4 5 kita lanjut membuat 11 SC ke rantai ke lubang berikutnya 1 2 sudah 11 SC kemudian kita lanjutkan kemudian kita ambil 1 granny lagi kita gabungkan kita gabungkan selamat menikmati kemudian kita buat SC lagi selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan kita lanjutkan 11 SC lagi selamat menikmati 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 kita lanjut membuat 11 SC lagi kita ambil granny terakhir selamat menikmati nah granny-nya sudah tergabung kita lanjut menggabungkan yang bagian bawahnya selamat menikmati nah sekarang kita menggabungkan granny yang bagian bawahnya ini kita lipat seperti ini kemudian kita buat 1 SC di DC yang pertama kita gabung kedua granny kita buat 1 SC seperti ini kemudian kita buat 11 SC di lembar yang di bawah ini kita skip dulu kita buat 11 SC di sini kemudian kita buat 1 SC di sini kita buat 1 SC di sini kita buat 1 SC kita sudah dapat 11 SC kita gabungkan granny berikutnya tadi posisinya seperti ini kemudian granny yang bagian ini dengan yang ini kita gabung kita buat 1 SC di DC yang pertama kemudian disini di bagian belakang juga di DC yang pertama ini sudah tergabung kita lanjut membuat SC di bagian lembar yang di bawah kita buat 11 SC di bagian belakang bagian belakang di bagian belakang Terima kasih. Nah, kita sudah selesai membuat 11SJ di bagian sini. Kemudian kita gabung kembali bagian yang di bawah ini. Kemudian kita lanjut membuat 11SJ di bagian yang di bawah, yang di sebelahnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian kita gabung bagian yang berikutnya. Kita buat SC di bagian yang di bawah, terlebih dahulu. Selamat menikmati. Kita gabung di bagian bawah. Kemudian kita buat 11SJ. Selamat menikmati. Kemudian kita lanjut ke lembar berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita buat SC di bagian belakang terlebih dahulu. Kita buat 11SJ. di bagian belakang terlebih dahulu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian kita gabung lagi ke bagian bawahnya. Kita lanjut membuat 11SJ. di bagian belakang terlebih dahulu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. kemudian lanjut dengan lembar berikutnya ini bagian yang belum yang terakhir ini kita gabungkan lagi kita mulai membuat 11 sc di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut membuat sc di bagian bawah selamat menikmati nah sekarang kita menggabungkan di bagian yang terakhir selamat menikmati kita buat 11 sc yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita akan mengakhiri rajutan kita kita masukin hak ben dari belakang kemudian kita kait benang selamat menikmati kemudian kemudian kita putus benang ujung-ujung benang ini kita rapikan dan selamat menikmati ujung benang ini kita bakar bunganya kita rapikan nah sekarang kita jahit mutiaranya oke terima kasih 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 sekarang kita tinggal merapikan bunganya bunga greenie bunga greenie kita sudah jadi silahkan dicoba teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati